menyiapkan undang-undang praktek dokteran. Ya, ya. Coba cerita, Pak. Nah, itu. Bersama DRG Yudi. Ya, ya, ya. Jadi, Alhamdulillah, Pak, promotornya kan Prof. Sam Surijal SPB itu. Ya, ya, ya. Wah, saya dekat sekali, tuh. Beliau orang Tegal, jadi pinter, mumpuni. Ya, itu loh, ya. Idola saya, begitu lah sebetulnya itu. Ya, ya, ya. Mari, Pak. Ini yang salah satunya mengantar pasien postpartum. Jadi, retensio placenta. Setelah keluar itu, darahnya tinggal 2 HP-nya itu. Waduh. Nah, itu kan ibu muda transmigran. Masih punya anak kecil, jadi kesempatan saya, ya, sudahlah. Entah bagaimana caranya, kalau transmigran kan dibantu kantor dinas transmigrasi. Ya, ya, ya. Saya putuskan, malam itu berangkat. Kebetulan mobilnya masih baru, Pak. Tapi kejadiannya, pas liwat tengah hutan jam 2 pagi, mobilnya mogok-mogok, itu. Wah, itu wanu sekali, Pak. Mengharukan sekali kalau liwat. Walah kan ada jembatan, Pak, banjir. Ditarik pakai tali rotan itu. Orang-orang kampung itu. Ayo, batu dokter. Ini ada orang sakit ini. Terus itu. Jadi, berangkatnya sore sampe-nya jam 2 siang itu. Waduh. Ya, selamat. Tahu kerusakannya apa kira-kira? Apa? Si sopir juga bingung. Apa? Jadi, ada kabel keluar dari aki itu agak putus di dalamnya. Oh. Mobil baru kok mogok. Jadi ada kabel itu. Saya tanya semua monternya di Mitsubishi bengkel. Apa? Ini, Pak, ada kabel keluar dari aki itu udah, artinya udah nggak bagus lah gitu kondisinya itu. Ya, ya, ya. Nah, itu. Itu aja sih kerusakannya. Tapi kan nggak ngira kalau di situ dikira platina, dikira kursi, dikira karburator. Wah, itu udah. Ternyata di situ itu. Ya, untung ke bengkelnya langsung Mitsubishi. Jadi, ya, 300 dari ketahuan. Nah, akhirnya selamat rumah sakit, ditransfusi. Selamat, Pak. Terus saya klaim biayanya ke kantor dinas, ya, karena dia masih ditanggung, terus bisa diganti, Pak, itu. Jadi, saya selesai dan tahun 1987, Alhamdulillah, saya dapat belar Dr. Teladan. Dan itu masuk di majalah Tempo waktu itu. Oh, ya? Ya. Wah, rupanya mertua saya baca. Wah, aduh. Wah, bagaimana? Tidak, tapi tenang, jadi. Jadi, itu pek so, Pak. Ngepek anak sak kutoh. Nah, ini oh, ya, 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 ya. Tuh, cerita ini. Ya, ya, ya. Kertor Mohamad. Kertor Mohamad. Jadi, masih ada SK-nya. Dan itu medali, Mas, Pak. Ada nama saya dan ada depannya KB Mandiri. Ya, ya. Sekarang masih ada, Pak. Nah, di situ saya memperda... Ya? Masih ada itu? Di situ saya... Enggak, medalinya masih ada. Wah, saya simpan, Pak. Mungkin tahun depan saya nanti bilang, Mas Bambang, ayo usulkan loh, Mas. Ini aku. Medali emas loh ini. Jadi, ada beberapa kriteria itu untuk medali emas itu. Jadi, penelitian, pengabdian. Nah, saya itu yang perasaan masyarakat. Nah, saya medali kontrasepsi dan sempat jadi instruksur susuk KB. Waktu itu baru pertama kali. Nah, saya, Pak, sempat masang 700 orang itu. Susuk KB itu. Ya, di situ itu. Nah, kemudian... Itu semua... Saya diwawah masyarakat oleh majalah tempo. Gitu. Dan masuk, tadi saya ceritakan. Ya, beginilah. Jadi, mungkin ini ceritanya di KB Kabupaten Donggala. Ada 40 km ke depan itu yang harus naik ke laut. Jadi, satu hari ya biasa-biasa sih naik speedboot ke sana sama Kepala Dinas sama wakilnya. Saya dan ini ada lima orang sama jurumudinya itu. Ya, ya, ya. Pada waktu kembali, Pak, di tengah laut. Itu... Apa namanya? Bensinnya lambat diisi. Oh. Tahu kejadiannya. Macet, Pak. Macet. Ya. Jadi, begitu diisi, mungkin yang kesedot kan bensin kotor. Ya, ya, ya. Wadah sejam, Pak, itu. Wah, enggak ada dayung, enggak ada ciduk. Botor, Pak, itu. Oh. Huyae. Waduh. Itu pantai sudah jauh kampul-kampul. Wah, lah ini saya bilang yang cerita baru ini. Disitulah baca kol. Ho, aloh, hu, ah. Waduh. Kusuk. Berdoanya kusuk banget, Pak. Kusuk dalam hati. Kayak tenang, tapi gelisannya luar biasa itu. Wah, ini tanda-tanda mungkin yang kedua ini. Dulu pesawat sekarang di laut. Tapi kalau di lelah, ya hidup, gitu loh. Waduh, ya sudah lah. Selamat dan berlinya di depan puskesmas itu. Alhamdulillah, itu. Saya diminta membantu lomba desa. Waktu itu kan ada, Pak, mungkin tahu ya, di TV ya. Lomba desa itu. Nah, itu sempat tiga kali desa saya itu, Pak. Saya bantu itu bikin programnya sekolah macam tiga kali. Menang. Nah, kemudian saya sempat juga jadi, bagaimana? Menang. Perlombaannya menang atau? Ya, tiga kali menang, tingkat provinsi itu. Waduh. Menang, tingkat provinsi tiga kali. Dan itu ditayangkan di TV itu. Wah, Pak, comatnya senang banget itu. Wah, luar biasa, Pak, dokter ini. Mau bati orang, mau bati desa juga bisa. Salah satu muridnya, Pak, anaknya transmigran gagal. Saya suruh tinggal di rumah. Nah, terus lulus, saya pas kepalu, saya sekolahkan, jadi perawat dia di sana. Nah, nasib baik, lulus jadi pegawai negeri, PNS, ditaruh di puskesmas. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya, setelah saya datang lagi di situ, dia dipanggil, dokter si Budi itu bukan saya. Lebih, lebih gagal, dok Budi. Dan dia nasib baik waktu dia ditarik ke rumah sakit kaupaten, direkturnya masih saudara saya. Dia disekolahkan ke Bandung, ke, ano, penata rongsen. Oh, ya. Nah, sekarang dia sudah paling senior di rumah sakit, hidupnya sudah, wah, ya, berlebihan lah. Jadi dia anaknya transmigran dari NTB. Oh, NTB. Jadi dia sukses, ya, bapaknya ikut sukses lah. Ya, ya, ya. Sering, Pak, baru naik jembatan, ano, tanpa jembatan dari sungai itu, sampai atas, mobil itu guling. Terus masuk ke sungai? Tidak, sudah pas di atas. Oh, ya, ya. Oh, pas di atas. Ya, ke samping jalan gitu. Jadi dia naik ke pinggiran, terus masuk selokan. Ya, ya, ya. Nah, untung tangan saya sempat saya tanya kalau tidak kejatuhan bodi mobil gitu. Blak gitu, ya. Jatuh miring lah. Ya, miringnya cuma 45 derajat gitu. Ya. Setelah. Nah, karena masih banyak lagi, Pak, setelah itu. Iya, iya. Banyak sekali itu ketemu kerusak sebesar sapi. Betul, Pak? Oh, iya? Iya, cobongnya sudah banyak sekali itu. Itu biangnya itu. Ketemu apa namanya? Biawak, sebesar paha manusia itu. Wah. Ketemu ikan anusugili itu seperti lele, Pak. Ada telinganya. Sebesar paha laki-laki dewasa itu. Waduh, Pak. Ular. Wah. Bapirusa Anoa gitu. Waduh, sudah lah. Itu anak kolong jadi enggak takut. Nah, Alhamdulillah, Pak. Jadi... Ya, ya. Bagaimana Pak Wicak bisa kerja di BKKPN? Nah, gini, Pak. Menjelang 4 tahun saya itu sudah ngelamon saya, Pak. Di pinggir pantai itu. Ya, ya, ya. Mau apa? Kan seharus sudah ditarik biasanya. Ya, ya. Apa kembali ke puskesmas, ke kota atau kemana. Saya enggak punya gambaran itu. Ya, apa kembali ke Jakarta atau kemana. Tapi yang jelas, saya sudah niat nanti ada ceritanya. Pokoknya saya enggak mau sekolah spesialis lah gitu. Oh. Ya, tertarik saya waktu itu. Ya, ya. Nah, akhirnya itulah mungkin nasib baik, Pak. Jadi, sore-sore itu ada mobil taksi berhenti di depan, di depan puskesmas. Ya, ya. Dokter, ada titipan surat pribadi dari Palu. Wah. Saya baca isinya apa. Dokter Wijak, kalau bersedia dipromosikan jadi Eselon 3 BKKBN, Kabupaten. Waduh. Awalnya luar biasa. Langsung ya, Oke. Jadi, jadi kepala BKKBN? Ya. Tapi ya dimulai dari staff sebentar terus Eselon 4 dulu, Pak. Oh, Eselon 4 dulu. Ya, Eselon 4 terus promosi begitu. Karena saya kan belum pernah Eselon 4 gitu ya. Di puskesmas kan Eselon 4? Ya, jadi Eselon 4 dulu. Ya, ya. Jadi kepala seksi. Ya, ya. Tapi sudah disiapkan untuk jadi Eselon 3 gitu lah gitu ceritanya itu. Nah, jadi itu kisaran tahun 86 lah. 85, 86. Kira-kira awal gitu. Ya, jadi SK-nya dari Pak Aryono Siono. Itu juga orang yang saya kagumi. Ya, ya. Nah, jadi saya di puskesmas tadi 6 tahun. Kemudian di BKKBN itu 6 tahun ya. Jadi saya 10 tahun. Karena yang saya ganti itu dokter Hati Hartono mengambil studi kardiologi di Surabaya gitu waktu itu. Nah, apa yang berkesan? Oh, ada Pak. Jadi yang saya berkesan itu setiap bulan saya itu didatangi pengawas PLKB dari 17 kecamatan itu. Perbulan selama 6 tahun, Pak. Jadi saya rapat koordinasi itu pernah 60 kali itu. Ditanya dokter Trihono waktu di PSM. Pak Wicek itu pernah gak sih rapat koordinasi? Wah, lah. Saya ini 60 kali loh, Pak. Ketawa dia. Ya, jadi dengan kerjasama baik itu saya bisa ngatrol dari peserta yang 40% jadi 75% Pak Ibu waktu itu. Dibantu bidan-bidan kota lah gitu dan desa itu. Nah, yang kedua tadi kerjasama dengan PLKB yang kedua adalah pembina pramukas akan rencana. Dan itu selalu dapat nomor, Pak. Setiap lembah-lembah provinsi itu dan nasional itu. Dari situ saya dapat penghargaan rencana pancawarsa namanya. 5 tahun dari kuarnas itu. Wah, ini Mas Bapak Sarsono tahu persis itu apa pancawarsa tadi itu. yang ketiga saya itu perintis KB Mandiri waktu itu pertama Kota Palu itu. Jadi dapat juga proyek dari Jadi kepala BKKBN-nya di mana itu, Pak? Di Kota Palu. Oh, di Kota Palunya. Jadi satu di itu. Dunggala Kota Palu jadi satu itu ceritanya. Kalau sekarang sudah dipisah jadi kabupaten di Pelabuhan Dunggala dan Kota Palu jadi satu waktu itu. Ya, situ saya lebih optimisnya untuk senang dikit gitu lah. Nah, Merintis KB Mandiri ini diantaranya dapat proyek dari ID ID 2507 itu apa namanya proyeknya Bambunia kalau tidak salah itu. Nah, saya kerjakan jadi bikin pos KB di di pasar di kampung melayan di pinggiran kota sampai di pusat pembelajaran itu. Di samping juga praktek mandiri di tempat-tempat praktek dokter dan bidan. Nah, ini Pak luar biasanya ini Alhamdulillah saya dapat medali emas R. Wasito. Apa itu cerita, Pak? Medali emas itu, Pak? Iya, iya. Jadi karena saya bisa mengelola program dan sebagainya itu diusulkan dapat medali emas R. Wasito. Waktu itu kepalanya ano, dokter siapa namanya? yang pertama dulu itu Ketua IDI ah, lupa saya yang sudah meninggal ini yang Herman Susilo Herman Susilo Bukan, bukan yang terkenal banget itu yang punya adik penulis masih hidup itu Oh Gunawan Muhammad Kakaknya Ya, iya, iya Nah, itu si Muhammad Ya, iya, Muhammad Lupa Pak Wicak terus ke Jakarta itu kemudian ke BKBN Pusat bisa cerita, Pak? Bisa cerita Nah, gini, Pak saya kedapkan sejulu ketemu saya 11 tahun di situ Oh, 11 tahun, ya? Iya Di KB-nya 8 tahun, gitu Iya, iya, iya Jadi, setahun di Kesehatan Kerja 10 tahun di Biro Pegawai Iya, iya Setelah itu saya beralih ke BKPN Ya, jadi sebagai Kasibit Kesehatan Kerja itu saya setahun Nah, tapi sebelumnya saya itu di Jogja 2 tahun, Pak 2,5 tahun, lah ikut S2IKM Iya, iya, iya Nah, di situ saya ketemu Prof. Parmorahmat Bapaknya Mas Ibal Iya, iya, iya Dr. Dulyahman Dr. R. Susanto Iya, iya, iya Terus Pak Hari Purnomo Hari Kusananto Wah, ya ketemu Saudara lagi, itu Iya, iya Ya, tentu saja dokternya hanya saya dari 12 orang Ya, kuliahnya lancar banget Itu Ya, lancar sih Terus Baru saya Sebelum itu Saya kan dulu Ke Bandung dulu Mau di Jakarta Takut waktu itu Saya ke Bandung dulu Setahun Masuk di Gunwildekes Dawa Barat Ya Nah, di situ Saya mulai Bisa beli rumah Nah, saya mulai Merasa stabil Baru saya Setahun saya Pindah ke Jakarta Pas Mau ada Desen Otonomi Nah, saya disarankan Dokter Wicak Lebih baik pindah deh Anda kan di sini Datang nanti Repot untuk berkarir Karena tidak jelas itu Alhamdulillah Saya bisa Tarik ke Jakarta Nah, di sana Saya Masuk dulu ke Dinas Subdit Kesehatan Kerja Seperti ke Subdit itu Setahun karena Waktu itu Nah, jadi Di sana saya itu Mengerjakan Pekerja sektor informal Yang besarnya 70% dari Seluruh Indonesia Nah, di antaranya Saya sempat membina Pos UKK di Gerabah Kasongan Jogja Di Bantul itu Ya, ya, ya Ya, disitu Itu proyeknya orang Jepang itu Termasuk juga Pos UKK untuk Penyelamu Tiara di NTT Oh, ya, ya Wah, menarik Pak itu Pak Juga pos UKK untuk Sopir Bus itu Nah, jadi sekarang ini Banyak celaka Karena Anda di Tidak ada pos UKK-nya itu Oh, sekarang tidak ada lagi Anda sakit tidak Muah tidak Sakit apa Gitu-gitu Setelah tidak itu Sekali ya Pak Tekanan darah Tidak pernah diukur Gitu-gitu Jadi, sebetulnya ini Jalan keluarnya itu Untuk menghindari Preventifnya itu Itu ya Pos UKK itu sebetulnya Ya, ya, ya Apa itu harus dokter? Apa harus dokter itu? Dokter Supervisor Kan tidak ada perawat lah Yang kita siapkan checklist-nya Tinggal diisi Kalau apa-apa Dia lapor gitu Misalnya dia ada Dipertensi Tato-tensinya Nagiat Itu kan tidak boleh Pak Atau dia sakit Mah Makan pedas Gastritis kan Tidak boleh nyopir Itu Nah, ini lolos Sudah Seperti itu Nah Yang lain adalah Sebentar Pak Menyiapkan Puskesmas Untuk Anu Untuk Pekerja Pusat Pelayanan Kesehatan kerja Untuk sektor Formal Informal Itu Berhasil Pak Tiga tempat itu Di Tangerang Di Bekasi Sama di Bandung Sampai sekarang sudah Jalan dan bagus Pak Itu Ya, semuanya itu Nah, itu Jadi itu yang Keren saya Dan yang paling berkesan adalah Sempat ikut International Congress On Occupational Health Di Sweden Wah, keren Pak Stopovernya di Netherlands Holland Wah, sedang itu Waduh Jadi disitu Pak Saya terharu sekali Kita kan Maaf ya Kan dijajah Belanda Sekian lama Jadi orang tua saya kan Liwat pendidikan Zaman kolonial Bisa bahasa Belanda Tapi gak sampai ke Belanda Nah, saya itu bisa cerita Yang dia ceritakan itu Di waktu Toko komiknya Hans Andersen Terus ada Danau besar Tengah kota Ada replika Kapal VOC Terus lihat Apa namanya Kanal-kanal itu Rumah-rumah Di atas Sungai-sungai Wah, itu Seterusnya Seterusnya Bapak saya sampai terharu Wah Yes Bujamu Ya oleh Aku Musul Lantau Musul Nekwes Yang seneng Delok Satu hal Pak Waktu saya liwat Kota Lama Semarang Itu ada duplikatnya Di sana Pak Kota Semarang itu Persis Pak itu Ini saya Kira-kira Developernya Sama ini Iya Pak Dengar itu Wah, kok podoh Orang Semarang ini Wah, ini Mesti Pemborongnya podoh Ya Jadi Di sana Ya itulah Pak Saya Pertama kali Yang saya inginkan itu Saya datang ke Satu Negara yang Maju Karena Di sana itu ada Pomeo-nya Apa Manya Negara di atas Seribu Danau Itu Ya itu Jadi Kalau tidak salah Apa ya Untuk jual Juals on the One thousand Jadi Ada permata Di atas Seribu Danau Ya One diamond On the Apa ya One thousand juals Atau apa gitu Pokoknya gitu Jadi Ada Sesuatu yang indah Di atas Seribu Danau Kan banyak danau Pak Di sana itu Di Marang Di Sweden itu Oh Sweden Saya belum pernah ke Sweden Jadi dari Amsterdam Saya ke Sweden Di sana Tiga hari itu Wah Itulah Saya baru Lihat yang namanya Apa namanya On time itu loh Jadi kita mau naik Anu Kretapi Misalnya Tulisannya Jam 11.03 Jam 11 Pak Belum Nanti jam 11 Kurang 3 menit Dari jauh Kelihatan itu Wah Luar biasa Jadi betul-betul Sampai menitnya Cocok Di sana Tidak ada Ngarit Satu menit pun Oke Nah itu Pak Terus itu Saya ingat dulu Sama Jenengan Ketemu Di Pusdiklat Apa coba Apa Nyiapkan ujian pegawai Mungkin Anda Sudah lupa ya Saya ingat Mobilnya Mobilnya Biru Yang Suzuki Jadi Ada itu Saya lihat Selalu membuka Kap mobil Di belakang Ngelarkan Suatu olahraga Benar dong Ini yang laku Ya Jadi Kenangan saya pertama Terus rapat Untuk menyiapkan Seleksi pegawai baru Dan saya disuruh Bikin soal-soal Managementnya Gitu Ya Kemudian Yang berkesan juga Pak Selama di Ropek itu Jadi Menyelesaikan masalah Pegawai Yang sakit Yang sakit Bisa sampai Dua tahun Tidak sembuh Ada yang hilang Dalam tugas Pak Ada itu Dokter spesialis Baru naik Speedboot di Kalimantan Nabrak bolok Terus hilang Ada Dan seterusnya lah Juga yang indisipliner itu Jadi ada 300 Pegawai perawat itu Pak Yang sering boros Jakarta itu Jadi makan gaji buta itu Nah itu kan Mana gitu loh Jadi ada yang sudah Ngajukan tidak diproses Kita selamat Tetapi yang terus Indisipliner ya sudah Kita mengundang Badan Pegawai tadi Dirapatkan ya sudah Yang memang tidak aktif Lewat 6 bulan Setahun ya sudah Terpaksa diberhentikan Wah Pak Ada yang tidak terima Pak Ngamuk itu orang itu Di kantor itu Perempuan lagi Dari medan lagi Waduh Heboh sekali Pak Sampai dia Tidak tahu gimana Lari ke polisi Polisnya datang Dikirat dia Diganggu gitu Lahir rumah Ya seperti itu Kenangannya Tapi beres akhirnya Beres Semuanya bisa beres Termasuk juga Memberikan penghargaan Satya Aliancana Karya Satya itu Yang 10 20 30 Nah itu Pak Saya kerjakan semua itu Nah saya ada kenangan satu Saya kan juga Jaga gudang arsip itu Iya Nah itu ada Teman kita Dokter Kiki Yang dokter Mungkin tahu anda Waktu itu Jadi Dia mau pensiun Ditolak Pak Karena tidak punya SK pertama Oh Tidak punya SKnya itu Dia itu Jadi Wah Sudah Perempuan lah Marah Tidak mati Sudah gini aja Dok Ikut saya ke gudang Insya Allah Masih ada berkas Ada kita cari nanti Langsung Pak Saya kan penguasa itu Waktu itu Dicari Ada Pak Ketemu masih utuh Itu Pak Amplopnya yang tujuh Amplop itu Jadi dia tidak terima Tidak terima dari awal itu Saya balik nanya Kamu kok bisa naik pangkat ini Ketawa dia Ayo bayar ya Jadi ketemu Pak Asri tujuh itu Pak Untuk ke BKN Terus ke Kas negara itu Ada semua Masih utuh itu Bu ini saya serahkan Pakai tanda terima Ibu Belum sempat ambil ini Nah gitu Ya mungkin dia cuma terima Fotokopinya Mungkin lah gitu Utuh Pak itu Wah itu Pak Disitu dia Terima kasih sekali Sebagai penjaga gudang Pak Kadang-kadang saya ditelepon Bungu Sikoh Atau kepala biro Pak Widzak Ini Pak Burandrin meninggal Tolong siapkan CV-nya Wah sudah Saya apal itu Sini buka Alaman sekian Tulis cerita kirim Kan untuk dibacakan Itu Pak itu Iya Nah jadi usahanya Sampai orang meninggal Pak waktu itu Pejabat meninggal Selalu menghubungi saya itu Iya Carikan bekas Dan ambillah Ada Ya Kemudian Yang lain adalah Ini Pak Paling menomenal Ini juga Ini dapat warisan Dari Pak Gunawan ini Apa coba Apa Health Project 5 Oh iya Yang paling fernah adalah Menyiapkan Undang-Undang Praktek Dokteran Ya ya Coba cerita Pak Coba cerita Nah itu Bersama DRG Yudi Ya 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 Bisa cerita Jadi Alhamdulillah Pak Promotornya kan Prof. Sam Surijal SPB itu Ya 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 Wah saya dekat sekali tuh Beliau orang Tegal Jadi pinter Mumpuni Ya itu loh ya Idola saya Begitulah sebenarnya Ya 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 Mari Pak Widzak kita susun Jadi dia banyak cerita itu Kenapa harus disusun Kita menyontoh Seperti negara Sri Lankas aja Tahun 1917 Sudah punya Kita sampai sekarang Tidak punya Itu rata-rata yang Bekas jajan Inggris Sudah punya Singapura punya Malaysia punya Ya itu kan ceritanya Pak Beneran ke saya Saya teruskan lagi ini Supaya ingat lagi Ya 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 Jadi itu Pak Nah itu Disusun Tiga tahun Berganti dirjen Ganti pola Harusnya nempel Sini nempel ke sana Oh di bawah Idis aja Oke Terus di bawah Depkes Oke Langsung di bawah Presiden Oke Wah Akhirnya kita ngundang Hampir semua Ahli-ahli hukum Pak Profesor Effendi Lotulum Wah Profesor Hargris Uti Hargris Nowo Wah Ngundang Persaudan Avokat Seluruh Indonesia Waduh Pak Itu yang Anda berangkat itu Saya teruskan semua Ya 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 Baguslah Syukurlah Nah setelah tiga tahun itu Paling berkesan Pak Rapat Di Cisarua itu Mulai jam Sebelan pagi Besoknya Selasai jam Pagi esoknya Pak Itu rapat Sampai begitu Ya Yang hadir itu Pak Fahit Birohukum Kemudian dari IDI Nah pengurus IDI Yang semarin sempat Ano Jadi Direktur BPJS itu Nah itu Ya dia kan Lu sekitaris IDI Pak Ya 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 Dokter Fahmi Fahmi Idris Fahmi Idris Ya 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 Itu Pak Saya rapat terlama Ya itu Hampir pingsan Pak Gun saya Jalan sudah Melek merem Waduh Masih buah Untung terus ditutup Itu Wah itu saya Kakum sama Prof. Sam Surijal Sudah tua Pak Tapi stabil ya Pak Melek terus Wedan badan gue Mula aku rasa Spesialis Ya jadi Tapi Maaf Pak 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 Wicang Maaf saya potong sebentar Waktu itu Sudah dideteksi Belum kalau itu Bisa menimbulkan Apa Konflik Interest Kepentingan Bahwa itu nanti bisa Akan merugikan orang Yang atau apa-apa gitu Iya Jadi kalau pesannya Prof. Sam Surijal Itu untuk melindungi Keduanya Ya dokter Ya pasien itu Supaya jelas lah Nah nanti pengadilannya Pengadilan profesi Atau pengadilan umum Ad hoc itu Seperti itu Nah tapi kita kan Tidak mengenal Pengadilan profesi Jadi di pengadilan umum Nah tapi nanti Hakimnya Yang khusus Yang mengasai Gitu Ceritanya itu Nah Ini akhirnya Setelah di DPR juga Tiga tahun Nah ini Blessing in disguise Bu Presiden Megawati turun Semua Yang Rancangan itu Saya tanda tangan saja Ini Undang-undang Peneluan anak Tentang BPJS Tentang Apa namanya Pradok itu Iya Jadi tiga pak lolos Semua itu Nah gitu Iya Iya Nah Disini pak Alhamdulillah Selamat di video itu Saya Sebentar ya Ya Saya akhirnya Untuk Mempersiakan Pradok itu Dan BPJS Saya sempat Dikirim saran Rombangan ke Thailand Ya tahun 2000 Ke Malaysia Tahun 2005 Ke India Kira-kira 2007-2008 Di samping cukak Suatu hari Dibanggil pak Muharso Cepat Dibanggil pak Muharso Nah KTM Ada tugas Tugas mana Luar negeri Sepertinya Waduh Berbunga-bunga Saya pak Wah Wah Gini Amerika Pak Pak Gini Atau Gini Bisa Mau Pergi Anu Mau tugas Keluar negeri Bum Mau pak Belum Sudah dijawab Saya pikir Mau ke Mana gitu ya Mana TKHI Mengawal Tapi yang Spesifik pak Itu Mengawal Haji Plus Perlombongan Lemhanes Oh Mantan menteri Mantan jenderal Gubernur Itu pak Wah Kamu saya Spesifik Itu Jadi Malah dikasih uang 700 dolar Waktu itu loh Uang sakunya Bayangin Surabayar Kayak 700 dolar Wah Ya Sudahlah Gitu Ceritanya Jadi Alhamdulillah Berakhir Dengan bahagia Semua